Jangan takut dalam mengatakan kebenaran, tapi ingat, untuk menyampaikan sebuah kebenaran itu banyak risikonya. Dan jangan bongkar-membongkar sembarangan untuk sebuah kegiatan yang dilakukan oleh orang lain kalau kalian belum tahu kebenarannya. Assalamualaikum Sobat Islam, nama teku Iqbal Johar atau biasa disebut dengan T.I.J. kini makin tenar di dunia Youtube khususnya para pembahas medukun santet di negeri kita ini. T.I.J. sendiri kini dikenal sebagai Youtuber yang biasa membongkar praktek yang dianggap pembodohan masal di dunia perdukunan oleh banyak orang. Banyak sekali Youtuber yang sudah dikritik bahkan dibongkar olehnya saat ini. Apakah maksud dan tujuan T.I.J. membongkar banyak Youtuber lain yang dianggapnya membodohi masyarakat? Lalu apakah keuntungan yang didapat dengan kegiatannya itu? Mari simak videonya sampai selesai agar tidak salah paham. Saya cuma seorang diri, tidak ada kode pokokan, tidak ada murid, tidak ada guru juga, yang ada sahabat. Saya bersahabat dengan orang-orang yang mengajari saya. Makin viral saja kini nama Tengku Iqbal Johar atau T.I.J. Setelah banyaknya Youtuber yang dibahas bahkan dibongkar oleh T.I.J. dan dianggap keras oleh sebagian orang. Kabar terbaru dari video-video dari T.I.J. membahas seputar membongkar praktek pemberantasan dukun yang kini makin marhak di Youtube. Dan kini memang sudah semakin menjamur praktek berantas dukun di dunia peryoutuban kita. Dari sekian banyak ada yang memang asli dengan videonya dalam membahas videokun santet, tetapi ada pula videonya hanyalah settingan dan tidak asli kebenarannya. Memang ada yang memberi keterangan dalam videonya bahwa itu hanyalah hiburan dan tidak asli, akan tetapi kebanyakan adalah mencoba membuktikan itu adalah asli, bukan settingan. Sudah tak terhitung video-video dari T.I.J. membahas tuntas praktek-praktek para pembasmi dukun santet yang dianggap settingan dan membodohi banyak orang karena kegiatannya. Ada tiga hal dalam kita membasmi kemukaran. Yang pertama, mengingatkan, memberikan peringatan. Yang kedua, perangi. Dan yang ketiga, doakan. Sesungguhnya, yang mendoakan ini adalah selemah-lemah iman. Selanjutnya, cukup sudahlah dan jangan membodohi lagi masyarakat dengan sulap-sulap murahan. Budayakan kejujuran. Jangan membenarkan yang biasa, tapi biasakanlah yang benar. Sombong dengan orang yang sombong adalah seleka. Menunjukkan ilmu ini, ilmu itu di publik, sementara ilmu omong kosong, teman-teman. Kalian kagum ketika melihat sesuatu yang tidak kalian ketahui, seperti praktek sulap-sulapan, persetunjukan yang sifatnya bukan kebatinan ilmu hikmah, tetapi adalah ilmu sulap kalian kagum. Lalu kenapa kita kagum? Karena ada keterbatasan ilmu dalam hal itu, lanjut T.I.J. Kenapa pemain sulap-sulap menutup permainannya dengan media kain atau kotak dan yang lainnya? Karena coba menyembunyikan triknya dan kita tidak menyalahkan orang-orang yang melakukan sulap karena itu adalah sebuah hiburan belaka. Akan tetapi ada praktisi pengobatan menutupnya dengan kain, dengan sorban, dan itu juga adalah sulap tetapi digunakan untuk membenuhi masyarakat menurut T.I.J. Dan itu dianggapnya adalah pengobatan ala-ala sulap ungkap teku Iqbal Johar. Kini sudah saatnya kita membuka mata hati, saudaraku. Janganlah kita beli kucing dalam karung ataupun sebaliknya. Dan T.I.J. menyampaikan bahwa beliau bertanggung jawab penuh atas video-video yang dibuatnya. Saya yang bernama teku Iqbal Johar, malam ini saya bertanggung jawab dan kalau ada yang mengatakan saya jago kandang, nyatanya orang yang saya tantang juga lebih jago kandang lanjut teku Iqbal Johar atau T.I.J. Jangan takut dalam mengatakan kebenaran, tapi ingat, untuk menyampaikan sebuah kebenaran itu banyak risikonya. Dan jangan bongkar-membongkar sembarangan untuk sebuah kegiatan yang dilakukan oleh orang lain kalau kalian belum tahu kebenarannya. Saat kemongkaran melanda maka kita hantam sehancur-hancurnya karena kemongkaran tidak ada tempat di tengah umat Islam menurut T.I.J. lanjutnya. Dan kini banyak pertunjukan di Youtube baik memberatas dukun maupun mengobati pasien yang sakit, banyak sekali setingan dan pembodohan masyarakat. Akan tetapi masyarakat kita banyak sekali yang membutuhkan pengobatan karena keinginan sembuh, karena berbagai penyakit yang dideritanya. Jadi pesan untuk semua janganlah salah berobat ke tempat yang salah karena tidak semua pengobatan itu benar menurut syariat Islam dan jangan pula kita berobat ke dukun dan sejenisnya. Sementara Ustadz Abdul Somad atau biasa disebut UAS ikut memberikan masukan dan pencerahan untuk kita terkait orang yang berobat ke tempat yang bukan seharusnya menurut Islam alias berobat ke dukun. Menurut UAS praktek dukun ada banyak perbedaan, ada dukun yang pakai jin dan ada pula yang pesulap. Ada dukun itu yang pakai jin, ada juga dukun itu yang pesulap ikut dia di korbuzir. Malam-malam itu rumah siapa rumah siapa? Tolong kau tanam dulu ayam mitam rumah dia. Malam-malam masuk anak buahnya gali ayam mitam, besok baru tolong gali di sana. Kan ada kan? Itu dia tak pakai jin, anak muridnya disuruhnya duluan. Nah yang kedua pakai jin, dia berkawan dengan jin, dipukulnya lantai. Dan siapa saja yang datang ke dukun dan percaya ucapan dukun, maka tak diterima sholatnya 40 hari 40 malam lanjut Ustadz Abdul Somad. Mari kita berpikir cerdas menyikapi video-video di Youtube dan tidak menelan mentah-mentah pembahasan dari TEJ terkait dunia pemberataan dukun santet dan pengobatan masa yang mungkin saja salah karena ketidaktahuan kita. Dan ayo kita terus tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Apapun yang TEJ sampaikan mengenai kritik, saran, dan pembahasan yang lainnya adalah pasti untuk kebaikan dan pencerahan untuk kita semua. Dan semoga kita selalu senantiasa sehat dan selalu dalam lindungannya serta terhindar dari praktek-praktek menyimpang seperti dukun yang keluar dari syariat Islam. Amin. Demikian ulasan kami terkait pembahasan TEKU Iqbal Johar yang biasa membongkar praktek yang dianggapnya settingan yang membodohi masyarakat dan ceramah kuas tentang orang-orang yang pergi dan percaya kepada dukun menyimpang terkait pembahasan terbongkar siapa sebenarnya TEJ, siapakah sebenarnya TEKU Iqbal Johar Aceh. Terima kasih sudah menyimak sampai selesai. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!